Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim yang lagi nonton saya doakan semoga rezekinya melimpa ruah diberi kesehatan dipanjangkan umurnya Alhamdulillah baru ngalamin kita sudah masuk hari ke-42 inilah kondisi meong hari ke-42 setelah lahiran kondisinya seperti ini makan udah banyak tidur udah oke udah siap ditinggal sama indukannya udah BAP lancar normal Hai buat yang baru gabung kalau keping melihat pengamati memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak meong dari persalinan sampai sekarang udah saya liput hari perhari udah dibikin pelalis tinggal diklik pelalis aja oke deh kita cek kesehatannya satu-satu ya kita cek dari yang lahir nomor dua karena yang lahir pertama itu nona koneng udah diadopsi jadi yang lahir nomor nomor dua sekarang naik jabatan ya dari Raden menjadi putra mahkota kalau bahasa kerajaan itu yang lahir nomor dua itu Raden tapi kalau yang lahir pertama udah nggak ada udah keluar berarti naik pangkat jadi putra mahkota oke ya kita ambil ini ya ini yang jantan ini putra mahkota ini namanya Mas Apit Hai nah ini Mas Apitnya tuh tuh lagi ngeledek saya tuh gigit-gigit ini gigit bohongan tuh karena lagi ngeledek jadi kita bisa lihat kondisi gigi ayo ya kita pelan-pelan rohnya dia lagi ngeledek lagi ngajak bercanda tuh kita ambil ya pelan-pelan nah kita ambil posisi ya biar bisa ke shooting sebenarnya kalau kita ngambil nggak pelan diambil kayak gini nah pegang kayak gini ini udah udah enggak ngeledek cuma kasihan meungnya enggak bisa berinteraksi nah kalau kayak gini nih dia dianya mau berinteraksi ya hapus meung untuk mata emas apinya udah sehat ya aduh udah enggak rebesen hidung aman kemarin mata rebesen karena sering main ke tempat sampah jadi sekarang kalau main ke tempat sampah saya saya lempar pakai sandal biar enggak main ke tempat sampah baik Oh udah utang ledek saya baik tuh gigit-gigit itu malah dijilat-jilat tuh hehehe asin kali ya karena memang sehat jilat-jilat mah enggak papa ya teru cakar buat telinga bersih juga kondisi perut buncit Oh silit kering silit kering artinya pencernaannya bagus ya kalau silitnya baka itu tandanya pencernaannya enggak bagus ya ada gangguan kelihatan kelihatan pencernaan Oh oke dia maunya berinteraksi baik sama saya tuh kalau dijilat-jilat saya Oh ya tapi juga gede kita lihat yang lahir nomor tiga ini ya nona ii nona ini Murti ini adalah memang kesayangannya Murti kalau ini lumayan jinak tuh ganggang ledek kalau dijilat-jilat gini tandanya dia sayang sama majikannya kita gak kondisi mata-mata aman ya tuh aman mata aman telinga aman hidung juga enggak kena flow untuk kaki kecil ya emang ini jenis-jenis tulangnya jenis kelamin sesuai perkiraan betina untuk silit kering berarti kalau silitnya kering pencernaannya normal kalau silitnya basah itu pencernaannya biasanya tergangguan pencernaan biasanya kita ngasih makannya yang enggak pas ataupun dia makan di tempat sampah ya makanan kasih dimakan itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan ini juga kita udah cek kesehatan ini yang mau mengadopsi silakan saja tuh jinak banget tuh saya kecilat-jilat tuh ini kalau kucing sakit bahaya karena air liutnya enggak sehat kalau ini ini tandanya saya lagi dibersihin lagi dicari kutunya dikira di tangan saya ada kutuhnya ngadopsi silakan ya kesini saja gratis buat yang sudah ngasih super tank ya saya ucapkan terima kasih banget ya sebagian udah saya saya salurkan buat beli pakan meong bagian galuan sebagian saya simpan ya buat buat bikin yayasan yayasan peduli meong terlantar jadi rencana mau bikin yayasan peduli kucing-kucing terlantar tapi saya simpan itu masih saya ambilin kalau pakan meongnya habis pakan meongnya habis saya ambilin soalnya meong seperti ini enggak tiap hari dapat buruan jadi masih dikasih makan juga ya walaupun ini jenis meong lokal meong asli pekasi ini karena asal usulnya dari pekasi ya meong pekasi ini meong pekasi asli tapi tiap hari enggak dapat buruan ya jadi masih dikasih makan tadi pagi ini dikasih makan tempek goreng ramah 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 murtih dikasih setengah potong satu potong dibagi dua itu kalau nggih ini tandanya ini jenak cocok sama majikan lu ini tandanya sudah tahu masjikannya ya siapa yang masih makan udah tahu sebenarnya yang asing makan sih bukan saya yang masih makan itu ramah sama murtih tapi dia tahu kalau yang urus saya hehehe sudah tahu yang urus nasi makan itu saya walaupun saya melalui murtih sama ramah tapi jenak tahu kalau sekarang untuk merawat kucing ini perorangan ya jadi ya saya yang merawat dulu oke ya yang nonton sampai selesai saya doakan lagi semoga rezekinya melimpa ruah diberi kesehatan ini dipanjangkan umurnya ini tambahan lagi ya sang induk itu punya firasat kalau anak-anaknya lagi di situ jadi dia datang ke sini tahu mau masuk apa enggak sekarang kita cek aja kondisi kesehatan sang induk nah saya masukin kebok aja itu juga bos meungnya itu datang ke sini dia juga denger suara bapak lagi ketaman kesini juga tuh ya ini tambahan itu bos meungnya ini cek kesehatan sang induk lah ini udah gembul lagi udah gembul lagi tangan juga udah gembul tapi gembul cuma perutnya belum gembul perutnya mah belum gulsit jauh dalam udah nyari pasangan lagi tuh udah udah nyari pasangan lagi ya ini nge-nge-nge nggak kapok ya jadi dia dua kali lahiran ditinggal kabur sama yang menghamili tapi nggak kapok malah nyari pasangan lagi jadi ini pas airan season pertama lahiran tiga juga dia ditinggal kabur itu merawat anak sendiri udah gitu sekarang masih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge orang dianya mau enggak kapok itu bodoh mat itu ya masih diawat ya kondisi 40 dihari walaupun walaupun sudah makan banyak itu masih dikasih asyik masih dikasih asyik tuh ini kalau diputus itu udah udah siap kayak si nona koneng itu lebih adopsi orang di sana baik-baik saja yang penting kalau adopsi umur segini ngasih makannya proteinnya yang tinggi soalnya kalau diputus itu kan nggak minum asyik berarti nasi matanya itu ikan saja jangan dicampur nasih ikan itu lebih tinggi proteinnya ikan jangan yang ikan asin ya kan tanpa yang yang enggak asin lah kayak ikan lele di goreng soalnya kalau kalau ikan asin itu menurut para ahli permeungan ya alih gisi perkucingan alih gisi permeungan kalau ikan asin dikasih kucing terutama kalau kucing ras ataupun kucing-kucing kucing kayak gini kucing rasa terutama itu bulunya bisa rontok karena ikan asin itu mengandung garam terlalu tinggi jadi garamnya terlalu tinggi dia membuatin bulu-bulu pada rontok jadi kalau mau ngasih ikan mau ikan laut ikan apa jangan yang ikan asin ya kalau buat kucing kalau enggak pengen bulunya rontok lah kalau buat ledigin mah beda lagi kan asin iya aman ikan apa ya aman ikan aja ikan apa aja aman kalau buat ledigin apalagi dikasih sambel tapi yang pedes itu aman cuma berdasarkan pengalaman dan penelitian bukan saya doang yang meneliti itu banyaklah apa dari sesama pencinta kucing ya teman-teman saya pencinta kucing itu kalau kucing-kucing keras dikasih ikan asin itu bulunya pada rontok lah apa temen saya pada bercerita kayak gitu akhirnya saya meneliti juga ternyata kebenaran ya jadi enggak cuma enggak cuma kucing keras kucing jenis kayak gini sama kalau per ikan asin itu bulunya rontok juga karena ikan asin itu kandungan garamnya terlalu tinggi jadi cari aman itu ya jangan ikan asin kebanyakan lah kalau sedikit maku kucing jenis ras kampung aman tapi kalau jenis Persia Anggora ras-ras yang berburu tebel itu sebagus sebaiknya dihindarin saja karena sayang ntar bulunya pada rontok apalagi kalau punya anak kecil itu ya sangat-sangat mengganggu bulunya Oke sekian saja ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye